5 News 5 News 5 News 5 News 5 News Hai sahabat kompas.com High five kembali lagi dengan berita dan informasi terpopuler hari ini dan inilah 5 berita terpopuler edisi 7 April 2022 Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen menyebut Amerika Serikat akan memboikot sejumlah pertemuan G20 jika pejabat Rusia muncul Yellen juga menginginkan Rusia dikeluarkan dari Forum Ekonomi Utama Kelompok 20 Pernyataan Menteri Keuangan Amerika Serikat ini merespon pernyataan yang menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin akan menghadiri KTT G20 di Bali Presiden Jokowi Dodo kembali angkat bicara soal gaduh wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan pemilu 2024 dalam sidang Kabinet Baripurna di Istana Negara selasa 5 April 2022 lalu Jokowi tak ingin ada lagi Menteri yang bicara soal Presiden tiga periode maupun penundaan pemilu Jokowi meminta para jajaran tak lagi menimbulkan polemik di masyarakat dan meminta untuk fokus bekerja menuntaskan berbagai persoalan yang dihadapi negara Jokowi tak ingin ada lagi Menteri yang bicara soal Presiden tiga periode maupun penundaan pemilu Jokowi meminta para jajaran tak lagi menimbulkan polemik di masyarakat dan meminta untuk fokus bekerja menuntaskan berbagai persoalan yang dihadapi negara Indonesia akan mempunyai 3 provinsi baru, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegundungan Tengah Rencana penambahan provinsi ini diatur dalam Rancangan Undang-Undang atau RUU RUU tersebut disahkan oleh Badan Legislasi DPR RI dalam rapat pleno yang dikelar pada Rabu 6 April 2022 Dalam rapat pleno, semua fraksi dibalek menyatakan setuju terhadap RUU tentang 3 provinsi tersebut Komedian Marcel Widianto datangi di Treskrimsus Polda Metro Jaya Kamis 4 April 2022 Marcel jalani pemeriksaan karena diduga membeli konten pornografi Dea Only Fans Ia mendatangi di Treskrimsus Polda Metro Jaya pukul 10 pagi dengan memakai kaos hitam Marcel tak banyak bicara kepada wartawan terkait pemanggilan dirinya Komedian itu diduga membeli satu Google Drive milik Dea yang berisi 76 video pornografi Direktur utama PT Pertamina Persero Nika Widiawati mengungkapkan Subsidi yang ditanggung pemerintah untuk LPG ialah sebesar Rp11.250 per kilogram Sehingga total untuk setiap tabung LPG 3 kilogram Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp33.750 Namun sayangnya, dari total konsumsi LPG di Indonesia Sebanyak 93% merupakan LPG yang disubsidi oleh pemerintah Padahal LPG tersebut seharusnya hanya dikonsumsi oleh keluarga tidak mampu dan UMKM Melihat besarnya subsidi yang harus ditanggung pemerintah Nike berharap penyaluran LPG 3 kilogram bisa lebih tepat sasaran Khususnya untuk masyarakat yang kurang mampu dan para pelaku usaha kecil Itu tadi 5 berita paling populer hari ini Kompas.com cernih melihat dunia 5 views High views High five 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 Terima kasih.